Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pembaca setiap poskota Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam Headline News Harian Poskota Edisi Sabtu 16 Januari 2021 Beberapa berita menarik akan kami sajikan Di edisi kali ini diantaranya Berita pembunuhan seorang mahasiswa Di Kerawang oleh teman pria Yang dikenalnya melalui Facebook Pembunuhan dilakukan lantaran Orang tua korban tidak mau memberikan Uang tebusan sebesar 400 juta Kasus itu terungkap Dari penemuan mayat tanpa identitas Di persawahan warga di Cilamaya Dalam kondisi terbungkus plastik dan kasur Sampai akhirnya keluarga korban Mendatangi RS Ude Kerawang Dan memastikan bahwa mayat tersebut adalah anaknya Tiga pelaku ditangkap dalam kasus ini Berita selanjutnya yaitu Berita gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat Gempa berkekuatan 6,2 magnetudom Meluluhantakan wilayah tersebut Kantor gubernur, rumah warga, dan rumah sakit Hancur Sedikitnya 34 jiwa meninggal dunia Dan belasan ribu warga lainnya terpaksa mengungsi Sedangkan berita lainnya Yang menjadi perhatian poskota di edisi kali ini Yaitu berita tentang vaksinasi di Jakarta Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan sedikitnya Terdapat 19 orang yang terdiri dari tenaga medis Warga dan tokoh masyarakat Divaksin di hari pertama Demikian beberapa berita utama yang akan kami sajikan di edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi terkini Silakan Anda mengunjungi website kami di poskota.co.id Terima kasih Selamat pagi Selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Pandemi masih terjadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih